Suasana Plaza Indonesia sebelum hari PSBB DKI Jakarta yang jatuh pada hari 14 September Ini suasana Plaza Indonesia yang berada di Bundaran HI Pada hari tanggal 13 September Jam berapa? Jam 7 malam Ini adalah hari terakhir seperti Armageddon Doomsday Kita akan menikmati mall sebelum hari Doomsday Armageddon Independence Day dan kehadiran Alien Pada tanggal 14 September Alien akan turun ke Jakarta Ini suasananya, toko-toko cukup masih buka Cukup rame, seolah-olah orang ingin menikmati hari-hari terakhir Seolah-olah mall akan bubar selamanya dari muka bumi ini Apakah PSBB penting? Bagi saya penting dilakukan secara total selama 2 minggu setidaknya atau 3 minggu Agar angka yang terinfeksi Corona dapat turun drastis Jika tidak, rumah sakit akan tumbang Dan dokter akan tumbang Dan jika infrastruktur tumbang Maka penyakit bisa menyebar secara luas dengan cepat Kalau dilakukan parsial seperti biasa Justru Akan Justru Itu akan negatif Bagi kesehatan rakyat Tapi terserah Kalau kalian tidak mau PSBB total Ya terserah Di mata dunia Indonesia Tidak akan dipandang serius Dan Akan di-ban Dan sekarang 59 negara Mungkin akan tambah terus Karena negara lain ingin melihat keseriusan Indonesia Dalam Menangani COVID Jika tidak ada keseriusan lockdown total Maka negara lain tidak akan anggap Indonesia negara serius Jadi Terserah EGP Emang gue pikirin Lo mancurin rakyat lo Lo mancurin ekonomi Indonesia Dan kepercayaan dunia Terserah Saya tidak setuju Jika tidak ada PSBB total Ya Pemerintah juga harus keluar uang Untuk kasih makan setidak DKI Orang-orang mungkin 10 triliun Kamu tidak mau keluarin uang Karena koruptor Ya Dasar koruptor binatang Kamu tidak mau keluarin Itu akan mengakibatkan Mengakibatkan Indonesia Akan ancur Dan tumbang Ya Ini suasana mall Ini adalah saya yang sedang berjalan Sedang berjalan Di kuasa Indonesia Saya juga ingin menikmati Mall terakhir Saya ingin menikmati mall terakhir Yaitu makan-makan terakhir Di Mall Saya juga ingin makan terakhir Di mall Apa rasanya Makan terakhir Di mall This is my last day Mall of Indonesia So Ini suasana PSBB Sepi total Tidak ada Manusia Sedikit manusia Banyak toko tutup Semoga puas Semoga kalian happy Dalam mananani TSPB DKI Goodbye Sampai ketemu lagi Semoga kita Dapat Selamat dari penyakit Yang mematikan ini Wabah Yang akan Menghancurkan dunia Yang sudah pasti ini penyakit dari China Penyakit bukan China Yang menghancurkan dunia Saya Boleh kepo Anti Anti orang yang tidak mengizinkan lockdown Masa berharap Lockdown total Semoga Indonesia diterapkan Dan pemerintah mengeluarkan Dan untuk kasih mata Semuanya Agar Indonesia selamat Dan maju Jika tidak demikian Indonesia akan Hancur selamat Ini pandangan Gule Kepo Sampai ketemu Sampai ketemu